Siapa sangka benda-benda ciamik ini terbuat dari alat peraga bekas. Yes, ini adalah kreasi dari inti Fatimah Puhidayah, warga dusun Brontokan, desa Danurejo, kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perempuan beranak dua ini menyulat beragam alat peraga kampanye bekas seperti standuk hingga banner, menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Dari luar kota malahan, dari Jakarta udah ada yang pesan. Kalau yang begitu kebanyakan calok atau masyarakat? Bukan, masyarakat umum malah anak muda. Anak muda yang mungkin unik gitu ya, motifnya kan unik tau, gak ada di pasar gitu. Mungkin tertarik gitu tau, gak ada yang nyamain gitu katanya. Hingga saat ini jenis tas yang paling diminati adalah waste bag dan tote bag. Hadganya berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per buah. Namun, karena keterbatasan bahan APK, dia mengaku tak bisa memenuhi sejumlah pesanan. Dan yang memesan, gak cuma dari Jawa Tengah aja. Sejumlah warga Jakarta, Semarang, dan kota besar lainnya juga gak mau ketinggalan. Di Dulus Jawa, laporkan untuk NET.